Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar HiSophers Dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seperti cantik Haiko Van Der Pecken dan Rangga Azop tentunya Nah sahabat Haizop yang mana dikabar terbaru kali ini Jadi gak sabar bakalan booming Lokasi syuting baru Haiko Van Der Pecken dan Rangga Azop Dalam proyek sinetron kali ini Nah semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Apa kabarnya kalian semua para penggemar HiSophers dimanapun kalian berada? Nah dalam informasi terbaru kali ini ya Tentunya Mimin akan membahas petar Haiko Van Der Pecken Yang mana dalam proyek terbaru Haiko Van Der Pecken ini banyak sekali ya Komplikasinya Ya salah satunya ketika banyaknya para penggemar yang menginginkan Agar yang mendampingi Haiko Van Der Pecken dalam proyek kali ini adalah aktor Rangga Azop yang juga sangat cocok sekali disandingkan dengan Haiko dalam proyek sinetron kali ini Banyak pula yang mengatakan bahwasannya Haiko Van Der Pecken ini harus mendapatkan judul yang terbaik oleh sinemart dan juga mendapatkan peran yang bagus Seperti halnya dalam sinetron Samadera Cinta beberapa waktu lalu yang pernah Haiko dan Rangga Azop bintangi Dan nampaknya sinetron tersebut pula masih melekat di hati para penggemar dan juga penonton setianya Ya nampaknya ya guys ketika Haiko dan Rangga Azop membintangi sinetron Samadera Cinta ini banyak sekali perjalanan Ya dan juga Lika Liku dalam berakting di sinetron Sam Chin beberapa waktu lalu Beberapa safe moment yang mengagumkan menurut Mimin disini adalah ketika pertemuan antara Haiko dan Rangga Azop Pertama kalinya di sinetron Samadera Cinta yang membangun kemistri yang begitu baik dan juga masih menjadi daya tarik masyarakat untuk menyaksikan acting yang sangat ciamik dari sosok Haiko dan Rangga Azop Nah sahabat siapa bilang bahwasannya para penggemar ini tidak merindukan peran Haiko dan Rangga Azop dalam berakting Nampaknya para penggemar disini hanya menantikan acting yang tentunya akan Haiko Pandir Pekan dan Rangga Azop tampilkan kembali ya Setelah sekian lama Haiko dan Rangga Azop ini ya off atau belum membintangi beberapa sinetron Akan tetapi para penggemar nampaknya sangat merindukan Haiko dan Rangga Azop dalam sinetron terbaru Meskipun untuk kali ini banyak sinetron yang merekrut nama Haiko dan Rangga Azop Seperti halnya sinetron bukan seorang istri yang mana mengangkat nama Rangga Azop sebagai pemeran pengganti ya dalam sinetron tersebut Yang mana Rangga Azop berperan sebagai Fazar sedangkan Haiko sebagai Cornelia dalam sinetron tersebut Kan tetapi nampaknya ketidakpuasan para penggemar menginginkan lebih dari pemeran pengganti saja ya Dikarenakan para penggemar menginginkan pemeran utama yang harus membawa nama Haiko dan Rangga Azop dalam kancah pesinetronan ini Ya dikarenakan tidak diragukan lagi acting yang cukup totalitas yang mana diperankan oleh sosok Haiko dan Rangga Azop Sudah tidak diragukan lagi ya sahabat Dikarenakan mereka ini ya meskipun cukup mudah untuk terjun ke dunia entertainment dan juga sinetron Akan tetapi ini actingnya sudah sangat bagus sekali dan apa tuh nih diancungi jempol Nah disini juga sinemar sudah membacorkan bahwasannya Haiko Panderpeken sudah mulai melakukan beberapa sesi pemotretan beberapa waktu lalu Yang mana didampingi oleh Kak Riri selaku manajer dan menanggungi sinemar Ya Haiko Panderpeken didampingi oleh Kak Riri selaku manajernya untuk melangsungkan beberapa pemotretan Untuk proyek terbarunya Dan apakah mungkin pemotretan tersebut dibuat untuk poster Haiko Panderpeken untuk sinetron terbarunya nanti Ya meskipun untuk kali ini sinemar masih bungkam terlebih dahulu ya Untuk judul dan juga aktor yang akan membintangi sinetron bersama Haiko Panderpeken Akan tetapi disini sudah ada beberapa cidukan untuk lokasi syuting terbaru Haiko Panderpeken dalam proyek kali ini Dan nampaknya disini peran Haiko Panderpeken yang sangat cocok ialah Connie Seperti halnya di sinetron Samudera Cinta Beberapa waktu lalu Haiko memerankan sosok cinta yang mana gadis yang ingin mewujudkan mimpinya Dan juga ingin menjadi wanita karir serta wanita kuat Yang nampaknya peran Haiko kali ini juga tidak jauh berbeda dari peran cinta di sinetron Samudera Cinta beberapa waktu lalu Nah nampaknya kita semua semakin tidak sabar saja untuk menyaksikan proyek terbaru dari Haiko Panderpeken ini ya sahabat Semoga ini semua di luar ekspetasi kita semua dan juga kita menginginkan yang terbaik ya untuk proyek terbaru ini Nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih